yo everybody welcome back again guys with me Aldo seperti biasa bareng Mas Dito ya kan dari di channel pam ada Mas Rizky temennya pam ya kan Iya kan tapi kita doain buat temen kita lagi viral ya semoga beliau dalam kondisi yang baik-baik saja karena bagaimanapun beliau tetap bagian dari komunitas kami betul yang pasti kalau masalah tuh jangan dicari itu betul dan apapun yang beliau lakukan kami tidak ikut turut serta ya tentu tapi kalau Rizky sih enggak tahu karena kan pernah barang lama tuh itu pasti ada beberapa barang-barang repsul yang dari pam ya Ditya bisa jadi tapi kita kurang tahu ya jadi ya coba di riset di audit lagi aja betul ya kalau abis ini ada DM DM ke-2 kita sesuatu saya adek ngosah diklarifikasi gitu kalau ketakutan gitu iya maksudnya kalau kalau emang nggak usah Oh iya saja dok lagi ngapain ini kita bertiga lagi tuh Oke seperti biasa ya kita kita pas itu sempet podcast cuman nggak rilis karena kelamaan kita tuh podcast pas itu dari jadwal perilisan gue lupa kita ada terakhir podcast bertiga juga kalau kita podcastnya agak udah lama bukan sih bukan apa apa dong lupa Gadover 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 gara-gara kita kita ngurusin G2G tuh pas itu betul-betul nah yang kali ini pasti rilis dong ya kan dito yang langsung ngasih video gitu ini pasti rilis bener karena kalau biasanya yang rekam sendiri itu pasti lebih mudah rilisnya ya dan hari ini Dito itu men banget dia ngajakin gua sama Rizky buat podcast Space for the Unbound ini salah satu akhirnya kita ada podcast yang bener-bener ngomongin game lokal abis-abisan ya yuk Yes dan kalau ngelihat tajuknya kemarin kita agak sama ya semuanya menitehkan air mata gitu ya di akhirnya tapi sebelum kita mulai lebih dalam kita kasih selamat dulu ya Ki buat Dito karena ada di end credits ya bareng sama ada namanya Dito anak gua luar biaya gitu wakil saya mention juga di video saya sebagai ujian untuk Dito ya terima kasih ya gua nggak tahu lah dia dibayar berapa mungkin sama asofirolazim ada aja rusak nih enggak tahu pas itu dia sempat bayar kita makan-makan juga tuh Ki yang dari situ kali ya kagak ada itu tapi gua gua juga mau ngomong bahwa ya itulah memang gua mah serius pengen apa ya itu tuh semua kayaknya pengen gak sih maksudnya suatu hari itu bisa ada di di kredit title game yang bagus gitu pengen kan gitu kenapa harus yang bagus Emang lu nggak mau kayak game lokal yang lain gitu tapi jujur aja pasti pengen yang gamenya tuh bagus diingat tuh adalah sebagai sebuah game yang bagus dong pastinya yang jelek game lokal tuh emang apa di hahaha ini lagi nih bakal limbo lagi nih lama lagi wajah begini doang gitu tahu nggak usah lah kita kan enggak main sini aja kan harus yang bagus terus yang jalan yang kayak gini ini bagus menurut gua nah aman dong jelek yang menurut lu siapa game jelek yang menurut gua yang gua nggak bisa mainin gitu nggak sanggup kayak cricks front tactics tuh bagus cuman gua kan nggak cocok ada di situ juga nggak pantas kredit titlenya gua gitu yang jelek yang jelek apa yang jelek ya nggak cocok aja kita rubah ya jangan yang jelek lah kurang ngelok lah ya terus diincar sampai dapet nih udah yuk cepetnya durasi lagi bisa banget ya Ki dia ngumpet-ngumpet gitu ya Ki ya dia biasanya suka ngomong di belakang terus ya udah kalau mau yang jelek satu-satu Rizky Rizky game Indonesia yang jelek kita lihat cara dia ngeles atau nggak dia langsung jawab kalau biasanya bercepet kelar game Indonesia yang jelek nah mampus belakangan ini apa ya nggak usah dah all of all time ada yang pernah lu mainin ya kalau of all time berarti main game-game sebelumnya kayak yang udah udah yang udah rilis berarti ya udah rilis nah nih lu sih gara-gara rilis kalau benci ini namanya iya juga belum rilis udah dikata-katain ya nggak baik yang udah rilis jelek ya jelek jelek nggak memenuhi ekspektasi lah gitu tuh gua bantuin tuh Ki nggak mau menuhi ekspektasi aja gua nggak banyak library-nya kayak gitu di kepalanya nih ada di kepalanya cuma ada yang mau nyebut kayak contohnya gua nih gua kasih tahu aja nih masih kurang banget menurut gua nih babol punyanya gamescom tim-tim tuh Pak Wujud kalau kata orang Indonesia Pak Wujud ya kan Pak Wujud jadi kayak ibaratnya dia tahu sebetulnya apa yang mau dia tuju kita juga sebetulnya tahu apa yang mau dia tuju oh gua tahu gua bukan jelek tapi gua nggak ngerti ini gua nggak jelek ya lu juga nggak ada yang bilang lu jelek ini maksud gua gamenya tapi gua nggak tahu nih gamenya dibawa arah kemana tapi banyak dapat penghargaan tapi menurut gua nih gua bingung ini buat apa gramalian LTB dari Algorok lu suka tempoh hari bilang lu suka tapi gua bingung ini game buat siapa ya udah oke fair orang kan gua gua main game belajar pake kan main game pakai bahasa Inggris ya kan jadi gua jadi belajar bahasa Inggris ya kan tapi ini game pakai bahasa Inggris tapi gamenya tentang grammar bahasa Inggris ini bener oke agak bingung disitu sih ya bingung dong ya udah kita hargai lah Aldo nih hargai iya iya aduh nah jadi dit hahaha kenapa enggak dulu enggak dulu enggak dulu lu fair play menurut gua berarti iya tahu nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa udah sebutin aja gamenya pakai alasannya sebutin aja sekarang nih kalian lihat kawan-kawan di Lezy Monday dia sendiri juga bingung dengan pertanyaan dia iya kalau buat gua mungkin yang paling kureng kureng ekspektasi enggak ada eh maksud gue ekspektasi ternyata bilo ya bilo ya karena ekspresi bisa lihat dari judulnya ya kan dari janrinya bisa pulang Insanity gua pulang iya sih tapi pulangnya sih gua boleh agak setuju sih mau main lagi pusing berat di situ itu coba lagu juga kemo jatuhnya Siapa sih ini deh Mas di demo ya karena iya karena memang game seperti itu kan biasanya lumayanan lah gitu ya gitu nih gua bantu nih doon bener kepa Mali layak kepa Mali kepa Mali masih oke teratur pulang ya pulang kan ternyata pulang beneran pulang tapi akhirnya Oji akan comeback harder ya ini ya itu dia Hai Rhamto ya akhirnya menemukan jalan yang yang lebih tepat ya kan itu ada tanggal rilis belum belom tapi happy lah happy lah dari mulai kita ngeliat spesword-nya buramato sih dulu eh enggak boleh disini untuk apa yang kita alami tapi intinya itu game memang keren banget sih coba ya itu game keren banget itu bakal head-to-head ambisinya sama Troublemaker ya ya bisa-bisa dibilang begitu sih secara ambisi gini kopek gue merisi sih respect Kenapa sih Dito senyum-senyum gitu Gih gua nggak tahu dia sih dari awal lucu saat lu ngomong Troublemaker tuh gue inget nanda game.com nih kalian bisa tonton nih di lezimandi waktu disuruh ngomongin intronya dia sendiri ya situ anak kontol itu dia sendiri juga kering gini juga ternyata ini geli gini woi ternyata dia sendiri juga gitu ya kita juga nggak kuat gitu kan orangnya lain nggak kuat dia gue pikir dia bakal kuat dong maksud gue ternyata nggak juga kurang 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 ya udah lah langsung aja kita langsung lah ya langsung langsung yuk Oke eh gua bertiga juga rasanya setuju kalau Space for the Unbound kalau misalnya kita boleh masukin game ini ke dalam triple-e nanti untuk goti kita di tahun ini gua rasa harusnya ini salah satu game yang pasti masuk ke versi kita bertiga ya karena detail Mpun dipecah gua sama Sony Nani gua rasa lu berduapun kayaknya sih pasti masukin ini sebagai salah satu kandidat goti ya kalau memang kita gabungin indie double-e dan triple-e jadi satu ya Nah tapi dit kalau menurut lu pribadi sebenarnya kenapa game ini sebegitu menohoknya sedangkan sebenarnya kalau lu ngomongin artnya udah banyak game yang pakai art kayak gini setuju nggak usah game Indonesia lah game luar juga sama menurut gua banyak yang pakai pixel art kayak gini dan eksekusinya bagus juga tapi kenapa kali ini bener-bener dengan pixel artnya kita tuh mujedar gitu walaupun kita ternyata ada di generasi yang mirip-mirip lah ya beda-beda ya kalau amari sisi nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang mirip-mirip nggak bisa dibilangnya udah sama tadi dibilangnya mirip-mirip tadi dibilangnya ternyata gue pikir-pikir aja nggak bisa kurang iya kan jaman dono bener-bener bener-bener kita kan gua sama Dito masih masih relevan nih nah menurut lu sendiri Dit kenapa yang kali ini totally different ya terlepas dari ini game Indonesia ya tapi gua nggak bisa ngomongin ini terlepas dari game Indonesia karena menurut gua pribadi relevansi adalah hal yang sangat penting dalam apapun misalnya nonton TLM deh biar bagaimanapun orang mengidolakan let's say Sony gitu pasti karena ada beberapa hal yang relevan juga dengan orang tersebut sehingga akhirnya bisa mengidolakan Sony pengen jadi dialah pengen seperti dialah atau sebagainya gitu begitupun dengan Aldo Risky dan sebagainya nah di game ini gua melihat relevansi yang begitu kuat sehingga buat kita tuh lebih mudah dicerna juga gitu loh tenggelam ke dalam game itu lebih mudah jadinya buat kita untungnya kita orang Indonesia jadi akan lebih mudah tapi Aldo kan sempat bilang tuh buat di yang bukan orang Indonesia pun harusnya masih tetep bisa relevan ya gitu ya karena kalau kita ngomongin masa-masa sekolah sebetulnya mau dimanapun kurang lebih gitu ya masa-masa SMA tuh sama gitu sebetulnya nah yang membuat kita ini pixel artnya juga emang gua nggak bisa bilang banyak yang kayak gini dan ini nggak spesial karena menurut gua ini tetep spesial karena eksekusinya bagus banget untuk bagaimana mereka nggak cringe gitu ya ngegabungin nih masjid sama gereja side by side dan itu nggak cringe itu kita pas ngeliat langsung nggak cringe aja gitu nggak kayak maksa gitu kita malah seneng ngeliatnya gitu hal-hal seperti itu ya menurut gua achievement buat seorang either itu direkternya atau gimana untuk bisa mewujudkan itu di mata kita tuh nggak cringe gitu jadi emang nggak lepas dari upaya semua yang berhasil dilakukan lah rumah-rumahnya cu ada ada antenenya di rumah tuh ya kan pagernya loh pagernya detail-detailnya walaupun gitu kena gitu nggak mungkin lu nggak pernah lihat gitu di lingkungan lu rumahnya kayak gitu gitu ya kita doang sih sebenernya mungkin gua nggak tahu yang 2000an ke atas apakah tetap relevan ya iya makanya itu butuh sebetulnya cuman anak-anak game ini lucu ya nggak apa-apa lah kan satu juga udah dikeluarin nih maksudnya ini daki siapa kata dia gitu kan jejak daki siapa ya cukup cukup oke kalau lu gimana Ki menurut lu yang membuat ini jadi lebih spesial yang lahir di tahun 80an saya rasa pada saat itu Mas Rizky harusnya udah berteman dengan guru-gurunya atma atma betul-betul berteman ya harusnya ini kan settingnya di pertangan tahun 90 dong pertangan tahun 90 berarti Rizky udah minimal udah SMA juga sama SMA juga SMA juga SMA juga emang terjadi di jaman gue SMA juga sebetulnya kita mati SD ini jadi kayak contoh ya contoh ya contoh ya kayak kayak di bioskopnya tuh kan ada poster apa-apa dengan cinta jadi apa judulnya ya itulah mana cinta mana cinta terjadi pas ya itu kan terjadi pas gua SMA itu kita jadi emang pas di zaman segitu itu ini settingannya Oh sebenarnya paling fit in sama Rizky sebetulnya memang fit in sama Rizky berarti ya iya fit in sama Rizky jaman gua SMA iya iya kan lu juga ada SMA kan waktu itu kan kalau nggak salah kan ya cuman beda setahun dua tahun lah kita itu kan si Dito SD cuman mainnya sama perempuan SMA oh iya 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 itu benar itu benar itu benar itu kalau ya iya gini-gininya iya 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 bisa nggak jorok kan ini nanti ditonton loh iya iya benar-benar 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 nah menurut lu sendiri Ki kenapa ini game begitu baik lah di di mata lu lah as Indonesian game yang kayak kita biasanya tuh biasa-biasa aja gitu sama game Indonesia iya iya gua sih ya paling paling kalau misal relevansi dari kondisinya tadi si Dito udah nyebut kalau gua dari apa yang terjadi di diri seorang si Raya terus Raya Nirmala itu dan Atma itu gitu sebetulnya di SMA gitu ya itu tuh kalau gua sangat ngerasain karena di tahun segitu tuh ini kan kita ngomongin bully kan yang ngomongin plot ceritanya kan kayak ngomongin semi bully itu kan kayak semi bullying itu kan terjadi di situ gitu loh dan di jaman segitu juga gua juga ngerasain sendiri adanya perbedaan kelas di dalam sekolah itu terasa banget gitu ini kan kita ngomongin sekolah negeri loh ya SMA lokal ini loh ini kita ngomongin sekolah negeri dan di sekolah negeri kan kalau sekarang itu kan sekolah yang udah dibedain kastanya juga gitu swasta yang mahal itu kastanya ya pasti isinya orang-orang kaya yang mahal dan jadi hampir tidak ada gap antarkelas gitu nah kalau dulu itu perbedaan gap antarkelas itu sangat terasa terus kaya orang yang populer dan tidak populer terus orang yang cantik tapi tidak pintar orang yang pintar tapi tidak punya popularitas itu tuh ada tuh kayak gitu tuh nah jadi makanya ketika gua melihat bagaimana si Atma sama si Raya ini menghadapi apa ya problematikanya gitu ya dan bagaimana mereka space dive space dive yang dilakukan itu gitu ya nah itu sangat relevan buat gua gitu sangat relevan buat gua jadi ketika gua memainkan ceritanya bahkan dari jam pertama sampai jam terakhir itu semuanya tuh relate banget dan I understand the background of the situation exactly gitu asyik buat gua gila yang makan kerak tahu loh bisa ngomong kayak gitu itu loh tadi makanya gua sampe keren iya 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 keren sih keren iya iya keren 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 bener-bener top banget lu iya 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 tapi kalo lu apa Dodo lu tambahin deh biar semakin lengkapnya iya kalo kalo dari gua sih sebenernya ya gua gua setuju sama Dito gimana caranya mereka bikin level desain itu jadi lu familiar tuh bikin cepat sebenernya kayak maksudnya lingkungan masjid dan segala macem tuh ya lingkungan masyarakat yang tinggal lah disitu terus ada yang memang khusus warnet dan infrastruktur lain juga dipisah-pisahin jadi level desainnya gak bikin bingung itu menurut gua salah satu kunci eksplorasinya ya walaupun mapnya gua sempet mention juga bikin gua bingung sebenernya karena mending gak usah liat sekalian nih iya karena ngebaca mereka gak usah diafalin iya mendingan diafalin belok mana belok mana nyampe kemana gitu dan menurut gua gimana ternyata gua baru sadar juga di chapter 2 ternyata semua bucket list itu gak run through ternyata mesti lu selesain sendiri-sendiri juga individu harus berarti rajin-raja eksplorasi itu gua juga baru sadar di chapter 2 dan menurut gua wah ini menarik nih jadinya bisa di run through beberapa kali gitu karena kan kadang-kadang gua pikir ini game tuh bener-bener narasinya ya linear aja gitu kemana-kemananya tapi ternyata ada sesuatu lagi, ada sesuatu lagi gua suka sih sama semua surprise yang dikasih sama ini game sih ini game Indonesia yang pertama yang ngerasanya bener-bener bikin gua intake banget sih sama gameplaynya karena kan gua sebenernya bukan tipe yang suka main game ini pixel art kayak pixel art-pixel art gini kan cuman karena ini iya mata sakit udah bukan generasi gua karena lahir kan anggapannya udah main-main di era PS2 iya di PS2 jadi udah transisi tuh pixel art udah mulai gak ini lah udah mulai gak jalan lah nah menurut gua ya gua nge-review ini sebenernya juga sebagai bentuk respect gua sih sama kok Chris sama mas Eka juga sebenernya makanya gua yang langsung nge-handle langsung reviewnya harusnya biasanya soalnya kan kayak gini-gini si Kiki yang mainin sebagai orang yang suka pixel art gitu ya nah tapi ternyata seru banget juga bisa buat bahan diskusi juga gua sempet chat sama si Dito juga karena gua stuck di komik kungfu boy juga itu menurut gua menarik banget karena terlepas dari gua goblok untuk membaca puzzle itu akhirnya momen-momen itu tuh ada lagi gitu dimana lu bingung dan lu harus nanya temen lu gitu setuju banget jadi walaupun gua keliatan tolol tapi gua seneng gitu prosesnya ternyata gua harus ngontek Dito udah lama banget cuy ya udah lama banget loh gak gitu-gitu kan kayak game triple-nya biasa ya kayak game-game triple-nya iya jaman dulu lah gitu jaman dulu tuh kayak iya bener-bener sampe gua tuh iya sempet tuh masa-masanya gua sama Lendy surat-suratan isi itu isi walkthrough ya surat-suratan sama Lendy loh dulu iya bener karena isinya terus walkthrough game juga karena Lendy emang dia orangnya konvensional gitu dulu memang dia anti gadget kan dan dulu kan gak ada gadget apa sih sama Lendy itu dulu gak ada gadget dia nemenin tentara Kopassus di hutan si Lendy kan sambil makan makan itu loh apa Ransum Ransum iya makan Ransum pacarnya juga sambil tiara begini atas-atas bawah kiri katanya Ryu menurut gua memang ini momen yang langka banget yang seru banget lah gua sampe harus nanya Dito ini kayak gimana segala macem cara solvingnya itu momen yang menurut gua anjrit ada lagi game kayak gini yang makanya gua ekspektasikan juga terjadi di Hogwarts Legacy juga kalo misalnya ngeliat eksplorasinya Hogwarts Legacy segede gitu ya ini gak akan relate lah sama lu Ki kan lu kan orang Gotham orang Gotham kita kan orang Inggris iya kan jadi akan berbeda jauh lah tapi itu yang gua suka banget sama ini game ngasih selain menambahkan dari yang kedua lu ya itu ngasih gua feel yang wah balik lagi nih ke jaman era-era PS2 jaman kita suka beli buku walkthrough bener bener ya bedanya gitu bisa itu kan kalo dulu kejadian nih si Aldo berhenti main tuh Ki terus ke rumah gua Dito gitu oh gitu pasti gitu kalo dulu ya untungnya sekarang gua gua memori PS iya bener gua colok ini gimana cu gitu kan lalu mah gua lagi tidur siang tidur siang kan itu fun banget fun fun banget bisa ngebawa itu lagi dengan kita gak keberatan aja udah bagus sih menurut gua karena itu kan hal yang mungkin aja kita sebetulnya anjing ada kayak gini kesel bisa jadi gitu gitu kalo udah kayak gini kejadian nih di orang pada bilang lah toge selalu ngeluarin game-game yang sesuai kapasitas mereka lah dan selalu run well lah biasa dibilang selalu berhasil dengan smooth lah perjalanan nih nah menurut lu apakah sebenernya harusnya studio-studio lain ngecontoh hal yang sama sebenernya anggapannya untuk ngerebut pasar Indonesia ya di pasar Indonesia kita harusnya bagus banget karena di steam chart pun kan kita juga lumayan gede lah kita pasti kontribute lah karena kita tipenya over-proud banget ya kalo udah ada apalagi layoutnya udah Indonesia banget kayak Las Ovas lah kemarin kan juga meledak gara-gara begitu kayak Las Ovas jago banget menurut gua HBO bikin Indonesia kasih biar mati seneng banget orang Indonesia tuh cuma 8 menit gitu kan ada orang yang jadinya itu langganan cuma untuk lihat itu doang tuh ada jadinya dan beli game Las Ovas karena nonton Christine Hakim ada di Las Ovas padahal kan kalo dia main game nya gak ada gak ada Christine Hakim maksud gua gua ada dijelasin juga tuh gimana iya tapi bener over apakah menurut lu sebenernya formula untuk game Indonesia bisa laku adalah dengan cara lebih banyak masukin elemen Indonesia disini karena kalo kita ngomongin troublemaker oke itu SMA oke kita ngomongin misalnya dread out oke itu SMA tapi kalo kita lihat cara nge-deliver culture yang pernah ada di era 90-an Space for the Unbound menurut gua jauh lebih rapi daripada kedua game tersebut yang menurut gua mereka tuh cuman ngasih layout doang tapi sebenernya gak ngasih feel yang sama kayak kita hidup di era 90-an atau hidup di era sekolah gitu maksud gua setuju bener-bener karena kalo dread out ya tema sekolahnya itu adalah untuk ngambil relevansi seluruh dunia daya tarik cewek berseragam gitu mayoritas suka tuh gitu dengan clickbait itu yang menjadi jualan utamanya kan horrornya gitu nah kalo ini itu karena udah satu ember tuh isinya emang udah full ya begitu gitu emang beda banget sih deliverynya gitu kalo apakah jadinya ini berhasil emang ketumbenan banget ya ini kita jadinya nemuin 3 game dread out terus troublemaker dan juga Space for the Unbound tiga-tiganya minimal tuh rame diomongin gitu dan emang faktanya dengan tema SMA always works gitu always works gitu apakah tapi ini salesnya tinggi Ki lu lu berdua dapet ada yang gambaran ga kalo sales di Indonesia tinggi apa engga ini Space for the Unbound ya ada bocoran ga sih gua sih belum belum nanya sama sekali gua juga belum dapet datanya sih belum si Dito kan lebih deket soalnya belum gua juga belum pernah memberanikan diri untuk nanya cuman gini minimal di Indonesia tuh rame banget diomongin banyak banget di wishlist dari list siapa aja yang wishlist kan kita bisa liat tuh ini tuh termasuk salah satu game Indonesia yang banyak banget yang wishlist dan yang paling pasti yang gua bikin seneng adalah banyaknya review tulisan di steamnya itu bahasa Indonesia gitu ya biasanya kan bahasa Inggris bahasa Inggris gitu ini tuh orang Indonesia yang ga bisa jadi di steam itu mesti beli ga sih? beli setelah beli baru bisa harus beli baru dia bisa nulis gitu soalnya di tokopedia banyak itu link apa bajakan banyak ya nah itu kita bahas nanti itu kita bahas itu kita bahas gitu tapi gua gua seneng sih ngeliatnya minimal sekecil-kecilnya kontribusinya gua yakin ini salah satu yang cukup digandrungi pada akhirnya karena kita butuh apa ya game yang kayak gini yang secara apa ya bisa dijadiin ini loh kayak momentum bukan momentum apa ya memori yang bagus buat para game Indonesia aja gamers Indonesia aja gitu ada oke sekarang menurut lu bagus menurut Rizky bagus menurut gua bagus karena kita udah gua udah umur 30 lu 30an keatas Rizky sudah menyentuh tapak 40 ya betul kalau kata orang Cina tuh nih si Cap nih umur yang udah mulai tua ya itu pak betul nah kita relevan lah oke kita seneng nah menurut lu apakah emang bocah-bocah baru itu bakal suka sama gameplay kayak gini yang gua rasa mereka mainin gak ngerti sama sekali konteksnya bener relevansinya berbeda ya maksud gua zamannya beda banget kan contoh kayak misalnya kalau gua mengkaitkan dengan misalnya kayak troublemaker gitu ya sama-sama SMA terus kayak drag out juga sama-sama SMA gitu tapi kan SMA yang mereka tampilkan kan zamannya udah beda gitu dan bagaimana cara berseragamnya juga udah beda gitu ya menurut jadi gini menurut gua harusnya kalau gua jadi mojikan sekarang yang gua dorong secara marketing adalah bagaimana game ini abis-abisan mengupas tuntas masalah mental health issue karena itu jauh relevan buat anak jaman sekarang oke secara budayanya beda dan segala macem tapi ngomongin tentang identity crisis tentang itu itu relevan banget relevan banget harusnya bisa lah bergerak lewat situ waktunya bergerak lewat situ ngomongin bagaimana lu bisa ngeliat gimana sih solving problemnya kalau lu ternyata punya masalah itu gitu merelevansikan diri kayaknya gua rasa di kita masing-masing gitu ada Rizky ada Abdallah gitu mungkin gitu kan ada Rivaldo ada Santosa ada Dito ada Wangsa gitu mungkin emang emang akan ada beberapa yang berjibaku gitu dan selalu ada yang di sisi tertentu menang kadang ada yang kalah gitu mungkin bisa bergerak lewat sana kalau mau menyentuh kesana gua gak tau apakah Mojikin sudah melakukan campaign seperti itu harusnya kita kasih input ya buat ngelakuin campaign itu ya sebenernya banyak yang bisa digodok gitu banyak karena di Indonesia sebenernya marketingnya minim aja sih sebenernya cuman kayak nge-repost-repost review kita doang gitu minim minim kalau dibikin lebih gede lagi terus ngomongin itu karena gua liat juga di credit title-nya dan sempet denger juga memang ini ngelibatin ahli gitu loh dokter gitu untuk masalah itu jadi kan emang cukup serius ya penanganannya dan mereka sampai mikirin si background musicnya yang pas di saat ini seperti apa saat itu kan itu bener-bener mengeskalasi rasa yang kita rasain saat momen-momen tersebut kan soalnya buat gua tuh gua mencoba menganalisa angkanya lah selama beberapa hari gua nge-release review lah anggap lah misalnya ga usah jadiin TLM acuan lah anggapannya gitu karena ya karena subscribers gapnya cukup tinggi lah oke lah gua dapet gua nge-generate view sekitar 50 ribuan buat game ini ga ga lebih-lebih lebih ya sekarang itu di TLM udah mau 80 ribu bro nah berarti udah gede banget lah gede banget buat game Indonesia ya karena di TLM buat game Indonesia tuh gede banget nah tapi kan kalo biasanya nih game emang udah bagus nih kayak Last of Us segala macem lu pada di nge-release di NDE nih itu pasti kan lu pada viewsnya juga gede-gede kan gede ya iya kan maksud gua gede-gede nah kenapa yang ini engga gitu dit padahal harusnya ini game udah masif banget udah gede banget harusnya di semua channel nih khususnya anak-anak in game harusnya yang gede juga kan iya nah tapi ternyata engga gitu itu itu gua cukup kaget tuh kenapa anak-anak in game kok khususnya si Dito nih yang suka ngomongin game Indo kenapa ini game justru ga lebih gede daripada game-game Indo macam Troublemaker maksud gua yang emang viral dan datanya pas gitu sama kan lu nge-release game nya dan itu juga gede gitu loh maksud gua iya 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 nah kenapa ini datanya tuh beda gitu oke mungkin ya kalo ini masih analisa game build gua aja karena gua udah 3 kali nge-release tentang game ini dan sebelum-sebelumnya tuh lebih gede dari itu oh yang prolog iya karena cuman kalo gua ga salah cuman gua yang nge-release prolog chapter 1 itu cuman gua gua 2 kali prolog gua rilis chapter 1 gua rilis gitu gua prolog doang nah si Aldo prolog doang yang demo gitu gua ga ada dan gua pun bahkan ya risknya ga ada misalnya kayak gitu nah gua juga udah ngerasa waduh udah habis juga mereka udah pada tau juga kalo yang di channel gua gitu kalo menurut lu G ya kalo gua sendiri gua terus terang agak cukup amaze nya adalah ketika H plus 1 perilisan jumlah views nya naik iya pas hari H tuh biasa aja gitu pas hari H biasa aja naik lama tapi pas begitu H1 naik H plus 2 naik gitu jadi makin naik sih jadi mungkin dari hasil campaign kita-kita semua nih yang udah main gitu ya yang bilang bahwa game ini bagus mungkin karena dari situ kali karena menurut gua kalo kita ngomongin tajuk gitu ya kayak troublemaker ya maksudnya tajuknya anak geng sekolah rebel gitu kan kayaknya lebih ngejual gitu ya dibandingin orang tuh masih agak ragu kayak ini tuh sebetulnya temanya tentang apa bercerita tentang apa terus cara gameplay nya tuh gimana gitu kan gameplay nya kan banyak yang bilang ini tuh apa sih visual novel enggak juga gitu kan dibilang naratif driven game gitu ya orang masih belum orang Indonesia masih belum familiar ini maksudnya naratif driven game tuh apa maksudnya kita cuma gerakin doang terus ngobrol-ngobrol doang terus selesai itu kan masih banyak yang bertanya-tanya juga gitu dibandingin kalo misalnya kayak dread out horror jelas ya kan game nya rebel maker ya kan berantem apa action berantem-berantem udah jelas gitu dari demo nya udah keliatan nah ini kan kalo kita ngomongin lihat dari prolog chatter satu kan isinya cuma ngobrol ngobrol gitu doang gitu jadi mungkin dari situ mungkin itu juga kenapa gak gitu rame lagi pula yang menarik adalah gua yakin banget semua crowd nya itu numpuk di TLM karena paling bikin penasaran nih anak satu yang paling ngegembel-gembelin game pixel art yang paling gak demen sama game Indonesia tiba-tiba bikin satu statement yang emang bener-bener ngagetin gitu menurut gua salah satunya itu lah dan dia juga nge-post paling awal di antara semuanya jadi emang pasti akan kesana semua dan ngerasa cukup dengan reviewnya Aldo dan menurut gua it's okay gitu bagus lah dengan begitu udah udah dan lu ngwakili semua mirip soal isinya juga kurang lebih isi-isi tapi gua punya kritik buat anak-anak in game kecuali kita kita bertiga ya oke oke menurut gua review mereka tuh lebih kayak brosur dibanding review buat gua jadi kayak promo ya iya jadi cuman kayak plotnya gini gameplaynya gini yaudah oke ini game bagus gitu tapi itu balik lagi ke ikatan masalah relevan gak sih terhadap jaman terhadap cerita yang dibawa itu iya makanya gua ngerasa tuh mereka bingung gitu ini mau nge-review dari sisi mana nih gitu sisi apa gitu nah maksud gua kalo gak relevan pun kenapa gak disampein lu paham gak Sidit kayak betul betul karena itu bagian dari reviewnya harusnya iya itu kan harusnya reviewnya sudut pandang dia sudut pandang semuanya tuh kesannya kayak ini mah brosur semua nih maksud gua gua nontonnya jadi sama semua gitu betul betul karena pola reviewnya ya kan kalo lu liat baik gua maupun Rizky Aldo bahkan Mas Platt itu pola reviewnya sama kita jelasin dulu lalu kita kasih opini kita terhadap apa yang kita jelaskan iya selalu begitu konklusinya apa nih misalnya ini memiliki gambar picture art blablabla blablabla yang menurut gua gitu itu harus jelas tuh bold tuh oke apa enggaknya oke-nya kenapa enggak gobloknya konklusi kita pasti tetep ada konklusi ada ada di setiap partnya tuh ada konklusinya jadi cukup konklusif di setiap paragrafnya jadi lu bisa ngerti apa yang pengen disampaikan mungkin bener yang Aldo bilang anak-anak ada ada kebingungan terus juga ada awkwardnya karena juga mungkin pertama kalinya bener-bener nge-review game yang mereka bener-bener pernah ketemu dan kenal juga sama orang-orang di balik gamenya mungkin mungkin ya salah satunya kayak gitu ya itu sih penting banget makanya kan kita harus bikin diferensiasi di anak-anak in game karena kemarin tuh mirip semua gitu karena harus berani sebetulnya harus berani untuk bener yang Aldo bilang gak relevan ya lu bilang gitu loh karena itu bagian dari review lu gitu ya kan mewakili harusnya suaranya suaranya mewakili gitu bahwa ini kurang relevan misalnya gitu tapi bisa di lu nikmatin dengan cara A B gitu gitu gue mandang emang kayak gimana Ki apa ya terhadap anak-anak ngereview yang gue menilainya lebih kayak brosur gitu ya karena gini sih karena kalau kalau dari sisi pandang gue ngeliat-ngeliatnya adalah kan mungkin mereka tuh terbiasa mereview game-game yang kalau kita ngomongin triple A gitu yang banyak nampilin mekanik ke permainan yang baru yang fresh terus ada yang unik terus mereka bisa ngambil sisi sudut pandang dari sisi grafiks lah terus misalnya kalau kita ngomongin masalah teknikal ke teknologinya juga mungkin bisa di review juga dari situ gitu loh nah terus mereka tiba-tiba diterapin sama yang pixel art yang biasa aja yang di semua platform harusnya berjalan tanpa ada kendala ya kan terus game-nya juga relatively kalau lo kalau lo kalau lo lihat gitu kan apa sih apa sih maksud gue selain kita bisa bisa ngomong kayak misalnya let's say puzzle-nya yang gak repetitif dan gak bikin boring terus saduran-saduran dari beberapa game terkenal yang disadur menjadi sebuah minigame yang menarik di sini gitu kan itu kan sebetulnya balik lagi ke masalah wawasan ya misalnya contoh gimana sih berarti gue mau ngomong berarti wawasannya harus diluasin lagi jadi kayak maksudnya ngomongin kayak bagaimana pinter banget gitu tiba-tiba gue kaget loh waktu si Mojiken tuh nampilin bagaimana minigame dari Ace Attorney itu ada gitu betul-betul tiba-tiba nongol gitu aja nongol gitu hajir apa nih kenapa jadi Ace Attorney gitu dan referensi-referensinya tuh mereka gak malu untuk tunjukin segitunya gitu iya terus kayak referensi dari Series Fighter juga terus bagaimana action button sebetulnya yang action button itu kan sebetulnya itu referensi banyak banget tuh dari Dance Revolution dari Rhythm Game Rhythm Game dari Rhythm Game gitu itu kan dari situ jadi sebetulnya kalau misalnya mau mereka punya wawasannya sampai situ kan harusnya mereka bisa menonjolkan referensi-referensi itu yang ternyata sebetulnya lo lo tuh sebetulnya udah pernah mainin game ini puzzle-nya tuh gak gak bingungin karena lo sebetulnya udah pernah mainin game ini loh sebetulnya untuk memecahkan puzzle-nya gitu gue yang dibawa sama Mojiken kan staple kan game-nya tuh maksud gue itu adalah core lah maksud gue kalau emang lo mau mulai terjun ke review ini tuh kayak game-game yang staple gitu setidaknya lo gak main lo nonton lah gitu setidaknya ya gue merasa bahwa anak-anak nih kayaknya ah gitu oke nah nih temen-temen yang nonton ini kenapa kita ngebahas ini karena mungkin temen-temen di in-game ini kan rata-rata secara usia di bawah kita semua nih harusnya jadinya bisa menggambarkan audiens di usia mereka juga gitu kalau ternyata terjadi hal yang sama gitu kan berarti yang adult tadi khawatirin sebetul works gak sih kalau gak di usia kita gitu iya 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 karena ngerinya adalah kalau misalnya lagi ada media preview yang bener-bener wah lu gak punya referensi apapun ya terkait tiba-tiba lu harus cobain gamenya anjing kalau gak punya wawasan sih mati kutu cuy itu yang yang gue ngeliat wah ini ngeri banget nih kalau misalnya tiba-tiba media preview lu mesti mainin gamenya terus kasih direct feedback terus lu punya Q&A private sama developernya mau bisa mati cuy maksud gue betul dengan kondisi seperti itu dan gue juga gak setuju sebenernya sama Dito tuh karena dia bikin quick review ya gue sebenernya benci sama tajuk quick review dia sebenernya nih gue ceritain dong pas mau review nih eh semua ya pokoknya kita nih semua in game harus rilis jam sekian nih review lu udah pada sejati semua kan udah terus gue sendiri anjir gue belum lagi bela-belaan tuh gue begadang semalaman tuh biar bisa rilis besok paginya kan abis itu gue ngeliat Dito quick review yang lain review ya kan aduh 15 menit anjir take one seberapa menit ya dia cuy pecah tolong bilangin lah temen lu bilangin lah inilah gue capek maksud gue jadi kita harus nih kayak bikin podcast gini untuk menjelaskan hal-hal yang dia gak sampai di quick review betul betul maksud gue agak kai maksud gue kenapa gak bikin review yang review aja gak usah di quick-quickin gitu maksud gue lu 15 menit kan sama aja kayak baca review halaman sekitar 4 sampai 5 halaman lah 5 halaman lah iya kan maksud gue nah kenapa enggak gitu kenapa harus sok-sok quick review gitu padahal lu punya banyak hal yang bisa lu sampein yang gak kesampein di video terus lu sampein sekarang di sini gitu eh gua gak dapet tuh lu ngomong kayak referensi as a tourney nya gak malu-malu untuk ngasih tunjuk itunya gua gak dapet tuh itu di quick review lu kan emang anjing maksud gue kan itu yang sebenernya ditunggu sama Mojiken sama Toge as a direct feedback yang jelas adalah mereka nonton review kemungkinan mereka untuk nonton podcast kita kecil sampe durasi di saat ini iya kan iya gak nah kenapa lu enggak gitu maksud lu apa gitu kan banyak sih banyak hal sih karena gua pengen banyak ngulas ini juga gitu pengen banyak tadinya kan awal lu habis sampein di video juga gitu iya iya karena emang awalnya itu rencana podcast A Space For The Unbound itu buat anak tua itu ada podcastnya sendiri karena semua main gitu gua suruh main semua terus nanti kita bakal podcast terus digeser apa podcastnya bareng sama in game aja gak ya terus ternyata ada beberapa hal akhirnya kan Dito kapok podcast sama anak in game maksudnya gua sih orangnya paling direct kalau anak-anak in game denger ya ternyata gitu dia tuh paling trauma ya dengerin nih anak-anak in game nih karena katanya kalian semua tuh kuasong kalau kata Dito saya Rizky pun denger ya kami berdua ini cuma ngasih tau sekarang kalau lu mau gak suka sama gua gak sukanya sama Dito karena dia yang bilang kalian kuasong tidak punya referensi sebelum sebelum Aldo ngomong gua mah udah pada ngomong lah ke orang-orangnya secara langsung lah ngapain gitu kan gak diomongin gua udah ngomongin gua kasih juga mereka nih caranya biar lu punya dapat awasan lebih referensi lebih udah juga cuman gua lihat ya apa ya kita tungguin ayah lah prosesnya kan setiap orang beda-beda tapi intinya gitu tadinya gua mau podcast bareng sama anak tua aja sih awalnya tadinya kita bakal ada podcast dan kita bakal kupas lebih jauh disitu gitu gitu sih karena gua tuh ngomong sama si Dito dia bilang mau ngajak anak in game gak anak-anak gua bilang yakin gak gua bilang iya aduh bilang kalau diem aja mah gak usah lah kata si Aduh gitu kan iya dan akhirnya gua sampaikan gitu sebenernya kalo dibilang menyadari enggak juga karena gua ngomong gitu lu ngomong apa enggak gitu nantinya lu mampu gak ngimbangin kita karena emang kadang-kadang juga mungkin penonton juga sadarlah dominasi dominansi dari kita bertiga aja gua berdua-dua sama lu yang kadang-kadang lebih ngedominasi Rizky gua juga menambah nanti gitu kan Rizky setuju ya Ki kita kan mau anak in game dateng ya cuman kan dia gak mau Ki mau gua mau Albon gak mau itu baru bener tapi udah lah kita move on dulu selanjutnya kita bahas apa lagi kita udah kita dari tadi udah kita ngomongin positif-positif positif sebuah game tidak mungkin tidak ada minusnya sudah pasti itu got over aja juga mama ada gitu ya karena kan dia kan maju pukul tamat maju pukul tamat bener cocoknya jadi DLC ya nah kalau Asphalt 4 di Unbound Ki menurut lu kekurangan paling major yang lu rasakan yang bikin gamenya jadi ala males gitu di beberapa titik mungkin dimana Ki eksplorasi doang sih kalau gua merasa gak kesusahan sama ini sih sama sama kayak lu awalnya gua tuh tidak memahami mengenai masalah bakat list gua baru memahami tuh pas mau di akhir-akhir justru kalau gua karena ngejar agak lama ya Ki karena gua ngejar karena gua ngejar ngejar apa ngejar waktu tayang jadi gua gua pas pas di chapter 7 tuh pas pas pokoknya chapter-chapter akhir lah baru ngerasa ih kenapa bucket list gua belum kumpul semua nih gitu kan nah terus dari situ gua baru nyadar ini berarti bucket listnya yang tadi Sialdo bilang gitu sama eksplorasi mengenai masalah map sama gua juga setuju mapnya tuh agak penting gak penting jadi lebih baik apalin aja dan apalin itu gampang sebetulnya gua suka caranya ngapalin adalah kayak gua cara ngapalin dulu gua main ke rumah gua dari gang ke gang jadi gua patokan aja kalo mau kesini nih rumahnya si HP dulu gangnya belok kesini gitu doang jadinya jadi kayak gitu sih dari eksplorasi dari kayaknya dari eksplorasi situ aja sih berarti menurut lu efisiensi dari map desainnya ya iya dari efisiensi dari map desainnya sih menurut gua agak agak kurang sih itu agak bingung gua ngeliat Mojiken tuh kayak bingung gitu mau bikin map kayak apa ya biar ngerti ya tapi ternyata gak ngerti gua bener sungguh tidak mengerti gua padahal referensi map side scrolling tuh banyak banget loh iya iya dong betul ada ori gitu-gitu ya ori deh ori udah paling udah deh itu ori cerdas banget menurut gua shortcut lah itu untuk bikin map kayak gitu yang gampang buat dipahamin sayang pak Mojiken bikin map kayak kebingungan mau bikin kayak apa ya betul itu saja kita tuh ngomongin aja mereka kayak kita tuh juga bikin game ya tapi emang kita emang orangnya suka kritik kita emang sama ini sama sama beberapa hal terhadap ini sih percakapan nah memang ada ada beberapa percakapan di at some point itu kerasa agak kaku dan dragging ya ya agak dragging terus ya agak disitu sih jadi mulai agak sedikit ngerasa disitu aja sih tapi yang gua sadarin sih mungkin itu ya dari situ dari gua tapi lu sebenernya suka percakapan yang langsung panjang kan sebenernya draggingnya tuh gara-gara harus pop up kecil-kecil tuh kayak mereka ngebatasin lah harus ke take-take kecil gitu nah menurut lu lebih efisien langsung panjang sama gede sama gede apa kecil-kecil sebenernya menurut lu tergantung maksudnya juga sih kalo misalnya ternyata ini adalah percakapan cepet gitu ya kalo jadi kalo lu main visual novel gitu ya kalo lu main visual novel tuh ada beberapa chapter gitu yang memang percakapannya tuh gak terlalu panjang yang modelnya sama kayak yang dilakukan sama si Mojiken juga sebetulnya disini jadi kecil-kecil cepet tak 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 i got the point oke go gitu ada juga yang panjang penjelasannya perlu penjelasan panjang agar lu tuh gak perlu balik lagi ke point itu untuk menanyakan hal lagi yang sama gitu jadi ya modelnya kayak gitu sih sebetulnya ya cuma at some point gua ngerasa draggingnya ada sedikit sedikit lah tapi menurut gua sedikit gak terlalu banyak kalo mas Dito mas Dito minusnya apa mas Dito kan di reviewnya saya gak liat ada minusnya tuh mas Dito ada dong di quick review itu quick review itu gimana coba ada ada di quick review gua sebut sih masalahnya yang pertama adalah puzzlenya yang terlalu tiba-tiba bisa ngebingungin banget gitu ya dan mungkin bikin orang juga jadi kesel itu yang pertama yang kedua adalah dragging bukan di dialognya aja tapi juga gimana dia manjang-manjangin banyak banget tipe game yang kayak gitu ya yang dia manjang-manjangin banget pas mau ke ending dimana dia harus udah tau ini orang yang main tuh udah pengen buru-buru tau konklusinya apa gitu ya gak? kan udah kebaca bukan sih menurut lu di pertengahan chapter tuh gua udah mulai udah cuman kan iya mau udah sekebaca apapun Ki bold statement dari mereka yang kita butuhin dong iya dong iya kan sekarang gini deh si Aldo nih tadi bilang game paling jelek apa menurut lu Dit? di otak dia juga dia udah tau gua mau ngomong apa kan? tapi yang dia suka adalah saat gua akhirnya ngomong iya gak? yang dikejar kan itunya gua gak tau Dit gua gak tau kan udah babul kalo gua lu juga pasti babul tapi jadi pulang jadi kena OG jadi OG yang kena iya kan? maksud gua itu analoginya gitu maksudnya kayak sebetulnya kita ngejar itu nah gua di endingnya tuh ngerasa itu cukup dragging gitu gitu dan ah gitu-gitu gua cukup lumayan sebel gitu loh kayak lama banget di fase pintu-pintu itu lu cu oh pintu terus keluar balik lagi terus iya gak terlalu gak terlalu impact aja sebetulnya itu mau agak itu tuh kayak gini cu kayak game control cu bener-bener bener-bener di endingnya tuh di di keting-keting gitu loh kayak gimana sih pengen ngasih endingnya tuh pengen ini tapi untungnya untungnya banget tuh ditutupnya tuh manis gitu loh cakep untungnya gitu jadi selamat lah gitu loh jadi kan rasa rasa kebayarnya sih yang yang nyelamatin banget gitu kalo aja ujungnya gak kebayar mancur gitu sih marah-marah cik untungnya emang untung untung banget salah Mojikan bisa memilih itu tapi itulah yang mungkin yang bikin game ini tujuh tahun kali ya cu tujuh tahun loh anjur tujuh tahun sih gara-gara sama P-Cube gua rasa hahaha iya kayaknya gitu sih kalo gua bilang konflik internal ya iya bener sih mendapat banyak kabar burung lah terkait ini kabar burungnya terlalu banyak ya masalah P-Cube ini ya bener-bener tapi kalo buat gua sendiri sih apa kurangnya memang ada di beberapa minigame khususnya minigame mesin dingdong ya gua paling kesel sama tuh minigame ya yang mana nih yang ngalahin sampe ngalahin sampe 15 itu harus 15 gampang banget itu cu cuman gua tuh pake steam deck kebetulan kan itu mah tolol-tolol ini sendiri ya itu kan resiko lu gimana sih bukan karena gua gak kuat sama pixel yang terlalu gede kalo gua main di layar nah itu minas lagi tuh karena ada orang yang kayak aduh lu ada bener banyak ternyata yang setuju sama gua iya bener bang mendingan main di apa di layar kecil dia bilang karena kalo gede tuh pixelnya berasa banget apalagi kalo di cutscene nih yang mukanya segede-gede layar tuh wah tuh pusing banget cu gua liatnya wah iya juga sih tapi bisa gua bilang karena jaman dulu tuh belum ada TV 50 inch iya belum ada tuh iya emang kegedean kegedean di 27 aja tuh emang udah aneh emang udah aneh emang udah gak enak khususnya di cutscene ya di cutscene terlalu bloknya tapi gua main di 32 ya by the way ya mungkin karena gua hidup dari jaman dulu udah terbiasa sama pixel itu beda kan lu 40 tahun Ki tapi gini 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 gua gua sama Rizky sama-sama suka pixel art jadi sebetulnya mau digede-gedein juga kita seneng-seneng aja adoh pada dasar emang gak suka pixel art gak bisa disamain gak bisa gak bisa disamain betul itu pertama sih masalah layar harus kecil gua terus gua harus ngelewatin yang kayak gitu-gitu dan Steam Deck tuh untuk arrow nya tuh agak susah mencetnya jadi nyiksa jadi nyiksa buat lu kan nyiksa banget gitu jadi susah banget dan menurut gua ya itu gua bilang di review gua kenapa gak dibikin jadi beneran game fighting aja gitu dengan tombolnya yang basic lah maksud gua atau two button smashing aja lah gitu satu deh bakal deh satu button deh satu deh oke daripada kayak gitu maksud gua jadi setiap kombo-kombo atau misalnya kita berantem sama orang tuh jadi gak menarik karena yaudah gitu-gitu aja tau di ujung-ujungnya juga gampang banget maksud gua gak sesusah kita di mesin ding dong jadi gak punya eskalasi eskalasi juga cuma paling double arrow HP gitu kan jadi culun menurut gua padahal itu tuh keren banget kalo misalnya dia bisa setiap kita tanding UI nya tuh UI street fighter gitu ada darahnya di atas terus framenya jadi ganti menurut gua tuh jauh lebih cakep gitu dan gak terlalu ribet sebenernya maksud gua untuk implementasi itu buat gua pribadi ya buat gua pribadi balik lagi kita gak bikin game kan ya iya bener atau misalnya bisa dibikin kayak brawl aja lah biasa gitu iya bener kan banyak tuh kayak street rage gitu-gitu kan udah mirip kayak TMNT gitu kan maksud gua kenapa gak eksekusinya kayak gitu terus yang yang beberapa mungkin udah di mention tapi ini teknis ya yang tadi gua selesai teknis karena kan gua juga pernah ngomongin masalah melee combat di Mythic iya itu susah itu susah gitu jadi mungkin itu juga konsiderasinya salah satunya mungkin ya mungkin karena gua udah pernah bilang kayak Mythic tuh kan bagus tuh shooter tapi kenapa gak kasih combat dikit aja melee kayak terus kata yang ngerti ya mas Chris ya saat itu ya tapi Chris beda ini iya ini Chris jelek kalo lebih game Chris Huto gitu ya dia bilang Chris Huto itu bilang katanya emang secara teknikal itu gak mudah gitu mungkin bisa jadi gitu 5 tahun ini hmm eh tapi ya orang ributnya bukan masalah itu gimana sih oh iya gitu ya gua gak tau development itu development juga cuman development yang lain sih ya dan satu lagi apa adalah memang boss fight sih menurut gua boss fightnya caur semua prosesnya tuh caur banget menurut gua dan itu ngelama-ngelamain itu bener banget menurut gua di ending orang tuh ya gua pribadi ya ini kan game narasi ya orang udah capek di chapter-chapter gitu ya kan ini tuh sama kayak Yakuza atau gak luki kita di ending chapter tuh pengennya di dragging iya iya pengennya tuh langsung AP gitu endingnya nah ini endingnya emang caur banget udah gitu challenge-nya jelek banget menurut gua karena repetitif juga kan repetitif banget menurut gua jadi 2 chapter terakhir menurut gua repetitif banget apalagi lawan kayak zombie itu gua gak menemukan ada challenge tertentu gitu pas lagi sama aja gitu harusnya kan ada cara yang beda mungkin ya harusnya dia tuh pengen nge-build momentum gitu pengen nge-build momentum tapi kita paham kita paham kita paham iya secara dia mau apa tujuannya dia tuh kita paham cuman tetep kesel grand closure gitu kan emang si closernya mayan grand lah cuman ternyata build upnya menurut gua mah ngapain gitu cukup exhausting aja gitu ya bener-bener iya capek capek jadi itu sih minusnya yang paling paling mengganggu gua ya tapi kalo selain itu menurut gua ini mah udah wah gila deh anjing game Indonesia bisa kayak gini ini namanya bener hashtag paham kapasitas bener hashtag paham kapasitas tapi gua tuh agak sedikit ini sih yang mengenai masalah tadi Sidito bilang puzzle ya tiba-tiba ngejeblak susah gitu ya karena gua ngerasa pas gua mainin game ini dari puzzle yang dari chapter pertama chapter kedua ketiga keempat itu tuh menurut gua puzzle-nya tuh escalating gitu jadi gak tiba-tiba lu dikasih susah sebetulnya betul karena lu sebetulnya kayak dikasih pemanasan di puzzle-puzzle itu di awal-awal gitu dikasih pemanasan 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 sampe akhirnya udah nih susah nih apalagi kayak tadi si Aldo bilang ya masalah kungfu master ya kan mungkin ada orang yang susah yang ngomong mecahin kode berangkasnya Niken ada gua juga gak selain tuh berangkasnya Niken tuh maksud gua trigger-nya bisa dapet angka itu dari mana kalo orang gak nyadar kalo itu sebenernya trigger-nya nama Niken gitu kan bisa gak spoiler itu kan jadi spoiler ya gua gak tau mungkin orang udah berapa main kali cuma maksud gua maksud gua iya oke gitu kalo mau gak spoiler tuh ada disclaimer kayak riski orang yang lain udah pada tamat kali ini disclaimer kan di awal bukan di akhir tapi mungkin maksud gua sebetulnya itu semua tuh udah latihan jadi pas lu pas gua nemuin itu gitu ya gua terus terang pas gua ngejalanin puzzle gua cuma bingung cuma sesatu dua kali tuh gua bingung ini maksudnya apa maksudnya apa gitu dan untungnya gua tuh selalu kalo ada yang ada pas kita lewatin sesuatu ada apa yang bisa itu gua pecat gitu ini ngapain ini ngapain betul jadi sebelum gua yang kayak kungfu master nih sebelum gua dapet puzzle itu gua udah baca nih kungfu master nih halaman satu halaman dua halaman tiga makanya ketika ada tanda sikut tanda pukulan tanda tendangan gua ngerti itu maksudnya apa gitu lagi mas Rizky kita berdua used to it terbiasa dengan itu iya dong nih anak-anak in game mostly arul tuh sampe berapa 17 jam lebih abon 15 jam kenapa cuy lah iya bingung makanya lu makanya lu iya untuk ngadepin puzzle nya banyak banget yang bingung termasuk Aldo sampe akhirnya nyerah dan ngontak gua misalnya jadi validasinya adalah gini untuk orang-orang yang kayak seumuran kita yang terbiasa main game puzzle sebelumnya biasa main game-game jadul point and click yang puzzle nya kayak gitu ya Rizky bilang tadi learning curve nya ya lu mah emang udah ngelewatin Ki makanya buat yang belum ya yang gua omongin gak bisa iya lu kayak ngomong lah itu mah gampang iya kan lu tapi kan gua gua pun ngerasa gampang tapi gua bisa asumsikan itu sendiri lu main planet zoo gak bisa Ki maksud gua kenapa? lu main planet zoo kan gak bisa iya gua gak bisa main planet zoo itu dia susah mikir transaksi itu dia betul-betul makanya itu jadi kayak kayak yang Rizky bilang betul karena gua pun walaupun gua bilang eskalasinya sulit gua sendiri gak kesulitan om jojot loh sama paling cepet juga dia tamatnya karena di umuran kita semua dan itu udah jadi satu data yang valid jadinya karena kita semua terbiasa dengan itu nah buat yang gak terbiasa main kayak gitu rata-rata kena kok kayak viras sampe ngechat abon tengah malem sampe bingung pusing itu rata-rata semua anak-anak kena itu Ki rata-rata di puzzle itu yang tadi Rizky bilang itu yang berangkas oh berangkasnya Niken iya oke berarti mereka gak terlalu gak terlalu ini gak terlalu konsen sama clue yang dikasih ya iya observe nya gitu mungkin kurang gitu kan karena kan itu pola pola yang udah pernah Rizky temuin di game-game yang lainnya pun ya dengan Mojiken pasti sudah dengan referensi yang sama dengan yang Rizky punya jadi pas Rizky ketemu hahaha kata Rizky kan gitu maksudnya aku mah udah pernah ketemu gitu lah buat yang belum ketemu kan panik kaget gitu ini gimana cara dapet ini matematikanya goblok ya itu pasti hancur itu wah selesai selesai tapi sebetulnya kita pernah latihan itu juga di when the pass was around kan sebetulnya when the pass was around makanya waktu gue nonton live player 2 main when the pass was around kwasong gitu gue sendiri sampe anak-anak kok pada gini amat ya ini emang ya Tuhan lu pasti nonton lebih kesel juga Ki tapi gue akhirnya paham aduh kesel nonton gue main planet juga gue hancur gue mau ngecap susah gitu kan gue hampir semua game yang lu main sih gue kesel Ki kebetulan Ki apalagi kalo game tembak-tembakan ya barang-barang lu kan ya tidak ada harapan tidak ada tidak gak usah tapi oke gini 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 itu kan udah semua ya salah satu yang diangkat deh nih gue nambahin topik dikit aja nih mengenai mental health issue dan bagaimana proses pass dive dan yang gue sebutin juga bagaimana mereka itu dengan tepat menganalogikan ya kan menghiperbolakan kejadian-kejadian itu ya itu menurut lu pribadi nih ya apakah salah satu poin yang bener-bener bisa dijual kan gue tadi bilang kalo mau ke anak-anak muda ya yang dijual itu sebetulnya menurut lu mungkin gak sih? ya memang cara mainnya space dive itu menurut gue kan ngurus mental scar kita di masa lalu ya ya kita punya scar apa itu direpresentasikan di space dive-nya ya betul nah sebenernya itu kan memang disampaikan cuman gue juga gak mau nyampein di review lah gue rasa terlalu deep juga untuk ngomongin moral value-nya apa gitu ntar gue kayak salah satu media yang kalo apa-apa ditanya moral value dari game Spider-Man gitu karena gak harus gak harus gak harus gak harus ada moral value-nya gak harus gue pada saat review ya kayaknya kalo kayak gitu-gitu value-value gitu itu urusan koridornya Sony lah gue makanya selalu basisnya di gameplaynya segala macem ya nah tapi menurut gue sih emang gue setuju kalo ini bisa jadi salah satu campaign segitu mengerikannya hiperbolanya ya lu tuh bisa dianggap orang tuh sebagai sebuah monster monster kalo lu tuh ngelakuin hal-hal yang mungkin menurut lu biasa aja tapi ternyata anjing banget gitu buat orang lain gitu yes nah kan itu yang digambarin sama game ini betul menurut gue kalo ini dicop-cop menjadi tiktok dan segala macem menurut gue ini bakal jadi campaign yang menarik buat Mojiken untuk ngasih tau bahwa ini gue peduli dengan mental health dan ini gue kasih ke lu bahwa nih space dive tuh mental health issue dan mental scar lu di masa lalu gitu ya dan kayaknya kalo orang-orang yang sempet ngebully terus main game ini gue rasa dia akan merasa berdosa ya karena dia juga anjing gitu orang-orang bully kan anjing terketuk lah harusnya ya lu juga bully jadi gue kan juga dulu sempet ngebully dikit gue juga anjing iya betul tapi intinya yang masih ngebully sekarang sebisa mungkin main ini game biar sadar bahwa lu tuh seanjing itu gitu bener lu semonster itu gitu ah ya 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 itu lah untuk berkaca itu cukup tepat game ini untuk kayak mikirin iya kalau jadi gue campaign kalo memang mau di jalan sama Mojiken tapi ya gue selalu ngeliat lah game Indonesia tuh less effort banget di Indonesia ga hampir do nothing gitu ga pernah ngapa-ngapain menurut gue kayak setidaknya tuh buat gue ya harusnya kayak ga usah selalu mau kerja sama-sama satu platform tu harus nunggu kayak IGDX lah AP lah gitu ya untuk kerja sama-sama Gojek segala-segala lu bisa lakuin itu sekarang gitu kapanpun gitu kalau sama Ingame boleh gak kerjasama sama Ingame? ya fine menurut gue gue sih so far bahagia dengan hubungan kita semua ya sama developer game yang semakin deket ya tapi ya itulah kritik gue kalau lu pengen crowd Indonesia mau peduli ya lu nya juga harus peduli lah setuju? itu kan terbukti sama Dreadout Dreadout itu peduli banget sama crowd Indonesia maksud gue sampe kerjasama sama Game Station ngasih disk segala macem peduli banget lah campaign nya banyak lo bisa liat dan itu terjadi kan maksud gue di Bandung bikin instalasi gitu loh maksud gue benar apa kan buktinya ya di Indonesia orang orang Indonesia banyak yang kenal gitu wih semantar gak tau dari Mas Rizky gimana sebagai sales profesional di Kuningan ya kalau ngomongin masalah itu gue juga gak banyak komen lah karena udah lo semua udah obrolin semua sih cuma yang gue sebetulnya yang gue gak nyangka ini balik lagi ke topik mengenai selah space dive dan rift dive dan lain-lain itu mengenai masalah mental health itu juga sebetulnya kalau gue justru ngeliatnya bukan masalah siapa ngebully siapa sih karena space dive ini sebetulnya bagi lo yang mungkin ya bagi gue sendiri space dive ini dulu gue pernah belajar modelnya bisa dilakukan ya Ki jadi kalau lo belajar coaching belajar coaching itu itu adalah lo sebetulnya space dive ke diri lo sendiri jadi kayak sebetulnya jawaban itu lo semua tuh punya jadi apa yang Raya dan Nirmala lakukan yang alami yang alami yang alami itu di space for the unbound itu adalah sebetulnya karena bagi gue game itu adalah mengenai pertanyaan Raya Nirmala itu terhadap diri dia sendiri gitu betul lo tuh gak perlu benci sama orang makanya tuh di space dive itu dia bertanya-tanya kenapa sih gue harus benci sama orang ini makanya dia space dive ke orang itu sampai akhirnya dapet jawaban sampai akhirnya dia ada jawaban gitu betul betul misalnya kayak dia space dive ke siapa namanya Eric Eric ternyata Eric tuh gak jahat-jahat amat kok sebetulnya dia juga dijahatin gitu dia juga dijahatin gitu itu proses space dive dan itu space dive itu adalah sebuah proses yang banyak dari kita personal itu gak mau karena gak bisa lakukan karena sebetulnya kita tuh gak mau aja jadi kayak misalnya lo punya masalah dalam hidup lo lo space dive aja gitu sebetulnya masalah gue tuh muncul karena apa terus kayak lo terus lo nirik lagi sebetulnya ujung-ujungnya sama kayak endingnya space for the Unbound jawabannya ada di lo sendiri ada di lo sendiri itu jawabannya jadi itu proses menurut gue yang menurut gue penggambaran cukup bagus instead of bullying yang terjadi gitu dan ini makanya gue juga ngomong di review gue kan dia tuh banyak dapet banyak penghargaan di Jepang waktu di Jepang dia dapet penghargaan kan dulu waktu dia bikin terus dia dapet penghargaan lagi yang kedua ya kan akhirnya gue sadar ya memang itu yang terjadi juga di Jepang karena banyak juga kasus yang sama makanya kalau ini di Jepang mah kalau gak relate mah bohong orang Jepang juga bisa relate banget banget gitu ya ini relate banget terhadap isunya ya bukan terhadap budayanya tapi terhadap tema isunya tuh harusnya relate banget setuju dan harusnya orang Jepang tuh juga begitu oke 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 udah satu jam lebih nih maaf-maaf nih teman-teman teman-teman yang takutnya juga kepanjangan kan kita orangnya tapi apa yang bisa lu dari game ini nih kayaknya harus lu bikin konklusi apa ya Duk? bagi gue emang space dive nya itu paling inovatif sih inovatif? sama gimana nyatuin semua puzzle jadi satu game satu kesatuan ya jadi kayak oh satu kesatuan yang luar biasa banget lu dapet dinamika dalam puzzle nya itu luar biasa banget ya game sesimpel ini tapi bisa semasif itu ngomongin value nya dapet ngomongin masalah fun nya dapet jadi minusnya juga dikit banget lah kalau kata Arul harus ada kata Arul biar promosi promosi bener-bener kalau gue sih bener-bener abis itu gue jadi mikir gitu emang ada eh setiap orang ada dua sisi itu ya gitu gitu yang mungkin itu sih satu sisi doang dit yang jelek nih gak ada sisi terangnya gak ada ada cuman tuh kecil nih sih gini lah gak keluar-keluar tuh gak keluar-keluar gak bisa iya ngelam terus tuh ya itu sih cukup relevan sih buat gue untuk sisi itunya jadi pas beres main tuh bengong gitu kayak mikirnya juga ya gitu tapi endingnya sih grande banget ya gue sih dengan ininya ya scoringnya juga bagus iya gue tuh asli tuh lagi dalam kondisi capek banget pas nyelesaian game itu kan tapi pas gue liat endingnya tuh kayak wah jadi ini semua capek gue tuh terbayar gitu sama endingnya yaudah pokoknya untuk mas Eka invoice mah nanti dikirim ini kan udah promosi abis nih maksud gue kan nih ini udah promosi keras nih kita isinya muji terus tapi susah untuk tidak dipuji iya cuman kan betul biar bagaimanapun ya kalau mau kirim-kirim kita masih tapi intinya kritik-kritik dari kita itu cuman satu sebenarnya support lah kami karena kami tuh gak dapet duit sama sekali jadi kalau misalnya kami ntar lama-lama gak dapet duit tuh kami tuh bisa tutup mas Eka tolong lah peduli sama hidup sebentar saja setidaknya sih gak usah duit ya tapi collector sedition boleh kali ya kalau fisik gitu kan fisik-fisik fisiknya space for the unbound gitu jadi bisa kita unbock unbock soalnya kalau ngomongin ini untuk menutup ya masalah merchandise banyak ya dong ya buku itu bisa tuh buku space time isinya ada bucket listnya tuh itu lucu tolong lah kiri-kiri kalau enggak action figure itu Eric pas jadi monster bagus tuh boleh kan kita cuman pengen taruh di belakang-belakang aja gitu buat syuting keren itu itu doang sih pengennya digituin juga udah seneng kita mah cari duit bisa dari tempat lain lah mas Eka kalau emang belum ada budget mah toge tapi mungkin enggak ada budget saya enggak percaya oh Chris itu udah di Singapura tolong lah masa iya enggak ada ya ada ya bangsa 1 juta 2 juta enggak usah buat kita bertiga dulu deh buat anak-anak in game dulu ya bisa bisa bener-bener yaudah oke lah silahkan oke thank you banget semuanya yang sudah nonton sampai satu jam ini seperti biasa lah kalau kita bertiga podcast pasti panjang agak untung hari ini tuh paling menurut gue paling ini paling padet karena kita enggak kebanyakan ngelur ngidul biasanya kita tuh suka ngomongin orang gitu maksud gue tapi tadi dia sendiri dia sendiri loh dia sendiri loh tadi itu aman banyak orang ngomong ngemeh banget dan pastinya karena gotham net itu flop banget kita tentu enggak bikin podcastnya nah hoggers legacy akan menjadi fondasi awal kita akan kembali lagi dengan format bertiga ini karena itu akan menentukan kalau kita bikin podcast ini akan menjadi penentuan siapa yang bayarin makan nanti kita akan aduh nanti kita akan aduh ya dengan gotham patokan gagalnya tuh apa ya by the way itu kan kemarin tadi kita udah bahas masalah fanservice aja bagusan mana fanservice ya iya nih fansnya gotham atau batman banyak ya doi banyak gila bisa jadi lebih banyak daripada potterhead betul harusnya ya harusnya mudah saja lah mudah saja dan so far fanservice nya gagal fanservice nya gagal fanservice nya gagal udah pasti tuh gotham net tapi gini aja dong paling gampang ntar setelah kita dipodcastin podcastnya tuh dirilis di story bikin voting aja udah gampang itu ya udah gampang lah bikin voting aja bikin voting aja ya kan kita kan H plus 7 lah kalau bikin podcast biasanya H plus 5 lah paling cepat bikin voting ya kan kira-kira menurut teman-teman nih mana yang flop mana yang tidak itu diselesai dan karena ini game inggris settingnya di inggris berarti makanan kita juga mesti inggris ya bener bener chicken geprek oke gak ada tuh di inggris tuh chicken gepreknya gak ada storm chicken storm chicken gak ada storm chicken yang sudah menonton podcast kita semua good luck banget buat toge sama mojiken kalian keren semoga gak dibajak terlalu banyak karena di tokopedia juga banyak ya 50 ribu harganya tolong dibantai aja 15 ribu ada juga ya padahal beda dikit sama OG nya di steam ya aneh juga itu yang ngebeli juga gila ya jadi semoga nanti gamenya untuk coffee talk 2 kita bisa kontribusi lebih daripada ini dan semoga nama dito masuk lagi ya karena dia yang paling peduli sama game Indonesia gue sama riski sih adalah apa ya bisa di bilang penggiat 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 kita semua juga penggiat gak usah berlebihan jadi dia dia paling peduli jadi semoga dito masuk lagi jadi bisa gue mention lagi di ending tapi tapi sungguh gue harusnya sama riski jujur bangga karena ada salah satu dari kita itu udah temen lama udah hampir 5-4 tahun temenan dan akhirnya lu bisa masuk dengan seluruh kenaifan lu itu ya membayar karena kan gue paling sering dikata-katain masalah kenaifan gue tapi minimal ada itu ya lumayan lah lumayan terbayar lah ya lumayan terbayar alhamdulillah jadi thank you banget kalau Chris Mojiken udah ngasih kita kesempatan juga buat nge-review sampai hari perilisan kita dari atas nama in-game juga dari teman-teman in-game thank you banget buat supportnya ke kita dari review code udah kemajuan yang cukup luar biasa ngasih kita review code sebelum gamenya rilis jauh sekali iya amin jauh sekali terima kasih semoga ini bisa dicontoh sama developer-developer lokal lain yang mungkin bingung sama kita dan mungkin mempertanyang kredibilitas kita nah so far in-game gak ngasih leak sama sekali sampai hari perilisan aman so thank you sekali lagi untuk semua yang nonton sampai jumpa jangan lupa subscribe bisa ke war ada world of risky tentunya dia ngebahas banyak game-game retro dia tuh mantan temennya pam ada dito yang hampir kemakan sama tipuannya pam tapi untung istrinya ngebentengin padahal sama apa yang dibawa say iya kami bertinggal sama kalau gak ada istri kami kami sudah ikut berdemonstrasi sujud kita di asfal itu kita depan pengadilan ya sampai jumpa semuanya jangan lupa subscribe anak tua juga ya ini sobat gue yang satu ini lagi pengen bikin proyek baru juga ditunggu aja nanti proyek baru dari beliau ya jadi sampai jumpa semuanya we are signing out bye-bye guys bye-bye guys thank you sub indo by broth3rmax selamat menikmati